Halo, conference. Jika kita melihat soal seperti ini, di sini kita ada dua buah gelas. Yang pertama A, ini 700 ml. Lalu yang kedua, ini gelas B, kapasitasnya adalah 400 ml. Kita lanjutkan. Jadi di sini yang pertama-tama adalah langkah pertama tuang air ke gelas B. Berarti kita punya gelas A masih kosong, gelas B 400 ml. Berarti di sini ini kosong, ini A. Lalu di sini yang B, ini penuh 400 ml. Seperti ini. Lalu tahapan yang kedua, kita tuang air dari gelas B ke A. Berarti di sini kita lihat untuk yang A, sekarang sudah ada 400 ml. Yang A, kalau yang B kosong. Ini kosong. Kalau ini kosong, berarti kita tidak perlu kasih garis. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga. Tiga di sini, tuang air dari, tuang air langsung saja, langsung ke gelas B saja. Jadi tuang air ke gelas B. Ke gelas B. Berarti di sini, berarti di sini gelas A, ini tadi yang 400 ml, ini gelas A. Kalau gelas B, berarti ini juga sama 400 ml, gelas B ya. Seperti ini. Lalu yang keempat, di sini tuang. Ini tuang air dari gelas B ke A ya. Kalau begini, berarti kondisinya adalah di sini jadi penuh semua 700 ml, ini yang A. Sedangkan yang B, kosong ya. Bukan kosong, tapi ini kan 700, berarti hanya masuk 300, berarti 100 lagi masih tertinggal di sini. 100 ml yang B. Nah, setelah itu kita lihat, ini kita buang. Yang lima, buang air gelas A, lalu tuang air dari gelas B ke A ya. Berarti kalau ini dibuangkan jadi 0. Lalu 100 ml dituang ke gelas A. Berarti di sini, ini jadi ada 100 ml, ini yang A, lalu di sini yang B, jadi 0 ya. Ini jadi 0. Terakhir, di sini adalah tahap yang selanjutnya, kita tutup di sini ya, tahap ke-6. Tahap ke-6 berarti, ini tadi gelas B, tuang air ke gelas B. Kalau ke gelas B, berarti di sini 100 ml, ini yang A. Lalu kalau yang B, berarti penuh ya, 400 ml. Yang B, selanjutnya ini langkah terakhir. Tuang air dari gelas B ke A ya. Berarti di sini, ini sekarang 400 tambah 100, 500 ml, ini untuk yang A. Sedangkan yang B, kosong. Nah, sekarang kita dapat bagaimana caranya mengisi gelas A sebanyak 500 ml dengan gunungan gelas B yang berkapasitas 400 ml. Nah, ini yang sudah ya. Jadi ini langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.